Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa Goa Jepang yang berada di jalan AKBP Haji Umar, Kelurahan Aryo Kemuning, Kecamatan Kemuning, Palembang, kini kondisinya sangat memprihatinkan. Salah satu bukti sejarah perjuangan di kota Palembang terbengkalai karena tidak diurus oleh pemerintah untuk dijadikan destinasi wisata sejarah. Goa Jepang yang berada di belakang pasar kilometer lima, tepatnya di jalan AKBP Haji Umar, Kelurahan Aryo Kemuning, Kecamatan Kemuning, Palembang, terlihat mencolok di tengah pemukiman penduduk. Goa yang memiliki lebar sekitar dua meter, sangat kotor dan memprihatinkan. Rumputan di depan goa juga membuat goa Jepang semakin menyeramkan untuk didatangi. Dinding goa juga penuh dengan coret-coretan serta sampah berserakan. Bau menyingat tercium saat memasuki ke dalam goa. Tak banyak ruangan di dalam goa Jepang namun memiliki sekat seperti kamar dan juga bagian yang diketahui memiliki ruangan atau lorong yang terhubung ke goa lain di Palembang. Warga setempat sangat berharap kepada pemerintah untuk melestarikan peninggalan sejarah ini, padahal goa Jepang kerap kali dikunjungi para pelajar atau sejarawan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau bisa dilestarikan lah sebagaimana mestinya istilahnya tempat-tempat yang lain kan bisa dilestarikan. Kok kita ada sejarah kok gak bisa dilestarikan. Kayak di Sekanak kan sekarang kan sudah diperbauri semua kan. Ya, Sekanak kan. Kalau bisa di goa Jepang ini dibikin lestarikan juga lah kalau bisa. Jadi kan bisa orang datang dari mana-mana bisa lihat, berkunjung. Koron kabarnya goa Jepang dibangun pada masa penjajahan Jepang di kota Palembang. Melalui remusa, warga Palembang dipaksa membangun goa dari kilometer lima yang diakini hingga di depan rumah sakit caritas Palembang. Dari Palembang, Ferry Maulana, AINews melaporkan. Dari Palembang,